Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Baru Rasa Kehilangan Istri Samsul Ubah Fikiran. Pelakon Putri Sarah Lianat, 38 tahun, meluangkan rasa kecewa apabila suaminya yang juga pelakon dan penerbit Samsul Yusuf, 39 tahun, enggan melepaskannya selepas sebutan kes tuntutan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur di sini pagi tadi. Memetik laporan berita harian, Putri Sarah mempersoalkan mengapa suaminya itu baru hendak berbincang sedangkan ke mulut rumah tangga mereka sudah 3 tahun berlalu. Malah Putri Sarah menegaskan dia kini tidak mempunyai perasaan lagi terhadap Samsul. Selepas lepaskan sahaja saya sudah ada istri baru dan tak mengambil endah pasal saya kenapa tiba-tiba baru hari ini nak tersedar saya memang tanah. Kalau baru hari ini nak tersedar yang akan kehilangan istri sudah terlambat perbincangan sepatutnya berlaku 3 tahun lepas. Saya hanya mahu dilepaskan dan ingin meneruskan kehidupan baru, saya sudah tidak ada perasaan lagi terhadapnya ujarnya. Menurut ibu kepada dua cahaya mata ini lagi, dia bingung mengapa Samsul tidak melepaskan talak karena menganggap mereka tidak lagi seperti pewasangan suami istri. Kita sudah lama tidak seperti suami istri, dia juga sudah tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Dia sepatutnya terkejut dengan tindakannya sendiri dan secara tiba-tiba tak mahu bercerai kita semua mengharapkan semuanya selesai katanya. Selepas setahun tidak bersuah muka putri Sarah memberitahu perasanya terhadap pengarah film Mat Gilau, kebangkitan pahlawan itu sudah kosong malah mahu terus maju ke hadapan. Rasa biasa sahaja, tiada apa yang luar biasa, saya tak pandang pun tak tahu dia tengok saya atau sebaliknya. Saya hanya mahu terus pandang ke depan, dahlah baik ujarnya lagi. Terdahulu Samsul Enggan melepaskan Sarah dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur mengarahkan pasangan berkenan dirujuk ke jawatan kuasa pendamai. Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas memerintahkan demikian selepas kes itu disebut dihadapannya dengan dihadiri kedua-dua pihak. Pada prosiding itu, Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kemaruddin, 38 tahun, diwakili Peguam Syari, Datu Ekerdin Abdul Qadir, menakallah Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, 39 tahun, Peguam Syari Ros dan Sujak Raffi. Januari lalu, Putri Sarah memfailkan tuntutan cerai terhadap suaminya yang juga pengarah Samsul Yusuf selepas berdepan ke mulut rumah tangga sejak lima tahun lalu di Kompleks Mahkamah Syariah, wilayah persekutuan. Lebih panas, Samsul tampil mengejutkan ramai pihak apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Irak Azhar di Thailand sehingga mencetuskan perbagai reaksi dari semua pihak sehingga kini. Untuk info, Putri Sarah dan Samsul menirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saigul Islam dan Sumaya. Itu Sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.